selamat pagi teman-teman selamat pagi selamat pagi teman-teman selamat pagi selamat pagi teman-teman selamat pagi teman-teman selamat pagi teman-teman kenapa sih kita harus melakukan recycle itu siapa yang tahu ya kenapa ya kita harus melakukan recycle kita melakukan recycle adalah untuk mengurangi sampah karena sampahnya kan sudah banyak nih teman-teman jadi kita harus kurangi kuranginya itu dengan cara mengubah, mengolah menjadi sesuatu yang bermanfaat lalu lalu pas saja sih hasil dari daun-laun itu nah hasilnya itu bisa berupa compost bisa berupa pot buat ini bisa dari ini ya teman-teman boka air minat terus kalau kaca-kaca teman-teman bisa lihat bisa menjadi hasil karyasa nih kayak hiasan-hiasa pasti ini bisa dikumpulkan dari plast, jadi tiga dan barang enak lagi teman-teman di rumah sekian dulu ya penjelasan Bicaca tentang recycle atau daun-laun ini nanti sudah tadi Bicaca menjelaskan tentang apa teman-teman banjir tentang iya mencegah banjir dengan apa nih Bicaca di belakangnya ada bamer loh dengan rinca dengan apa rinca ayo 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 atau daun ayo 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 daun-laun 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 ayo saya gak tahu gak nah teman-teman apa itu daun-laun siapa yang tahu daun-laun nah tadi teman-teman misalnya sudah jelaskan kan daun-laun itu apa nah misalnya mau tanya nih ke kin-kin-kin-kin tahu gak daun-laun itu apa daun-laun apa ya masih juga tahu gak daun-laun itu apa sayang oh gak tahu juga kalau gak aksilat tahu gak daun-laun itu apa daun-laun adalah sampah ya sampah sampah menjadi sesuatu yang baru lebih bermanfaat sampah itu ada berapa jenis teman-teman ada sampah organik ada sampah organik itu apa saja ini gambarnya lihat bisa saja munculin gambar gambar apa ya ini tadi sampah organik ada apa saja teman-teman daun-laun 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 sampah buah sampah buah dan potoran buah buah lanjut ini yang organik yang organik ini ada apa saja teman-teman kita ulang sampah teman-teman sampahnya dikumpulkan nih jadi satu kan lalu dipisahkan sampah organik dan anorganik dan sampah bahan-bahan yang berbahaya seperti yang selanjutnya nanti kalau sudah dimasak nanti bisa ditanjutnya atau diproses diolahnya ini bisa nanti jadi kertas kembali bisa jadi botol kembali kita lanjut ya kenapa kita harus daun pulang tidak banjir oh iya tidak banjir betul terus apa lagi kita melakukan daun pulang itu untuk seberdaya alamnya terbatas jadi bisa dijual jadi nanti kita menghasilkan uang terus menjaga kelestarian lingkungan nah terus apa lagi ada kita bisa memanfaatkan reaksi atau perajinan-perajinan yang lain siapa saja sih yang bisa melakukan recycle siapa yang tahu siapa yang bisa melakukan recycle siapa yang bisa melakukan recycle teman-teman jadi kita umur itu recycle teman-teman akan menyusun huruf kita kita kegiatan pertamanya kita mau bermain lego bongkar pasang teman-teman teman-teman kembali lagi dengan bisa nah teman-teman hari ini kita akan melakukan kegiatan apa siapa yang apa ya kegiatan kita hari ini nah kegiatan kita hari ini akan bermain lego bongkar pasang nah lego bongkar pasangnya akan kita bentuk sesuai setelah kita yaitu banjir cara mencegah banjir kalau kita membangun bangunan-bangunan yang dapat mencegah banjir ada seadalah persidikan yang ada di rumah teman-teman ya nah kalau gak ada jawaban gak masalah terus kita kasih kita jangan sedang selesai 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 bisa jadi nih nih terus kita turut tanda yang warna kuning artinya atasnya warna kuning untuk organik dan yang berlebihan yang berlebihan untuk anorganik nah ini misalnya sudah jadi jadi kegiatan kita memainkan kelihatan teman-teman 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 pas mulai silahkan pencet star lihat ya pencet star nah keluar ini ada teman-teman mengelompokkan sampah organik dan sampah anorganik apa saja teman-teman tadi ada kulit telur terus sama apa lagi coba dilihat plastik plastik organik itu enggak ya kalau sudah semua nanti teman-teman submit teman-teman nih kita mau jutsun bacaan atau menyusun huruf misalnya misalnya mau jutsun kakak nah kata-kata yang kalian ini coba dimana ya ini untuk pengugasan kita mau melukis sama-sama ya teman-teman disiapkan disiapkan mau bikin batang bunganya dulu dengan warna hijau kita mau melukis sama-sama kita mau garis dulu iya 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 ini kapan-kapan ini gak sukar kakak aku nanti sekarang merah ya abang, abang taruh sedikit lagi harus katanya sudah diambil, dilekakan di bawah katanya ya kalau sudah teman-teman yang pertama dilakukan sudah disiapkan embernya sudah disiapkan taruh sampai daunnya atau sampai untuk ini taruh 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 sampai dimasukin ya teman-teman tuang nanti simpannya di luar kondisinya seperti ini ya kak simpannya di luar sinar matahari sinar matahari teman-teman untuk aplikasi game yang tadi misalnya sudah kilang linknya nanti bisa dikerjakan ya misalnya mau tanya dulu sudah belajar apa saja teman-teman sampai itu berapa ini yang pertama ini organiknya apa saja teman-teman daun daun terus apa lagi buahat kalau yang mau bergarik teman-teman apa saja oleng terus apa lagi sampah masker plastik selamat menikmati selamat menikmati siapa hari ini siapa yang mau silah yang mau terima kasih selamat siang anak-anakku semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati